Halo guys kali ini kita eh maksudnya saya akan beritahukan kalian cara membuat mix seperti ini jadi kalian enggak perlu stand enggak perlu megang dan tinggal taruh seperti ini John juga bisa taruh disini dan menjadi headset gaming gitu dan langsung aja Oke guys yang pertama kali kalian butuhkan adalah sorry guys kalau suaranya jelek karena hmm micnya udah saya copot dan yang anda perlukan adalah headset ini mungkin saya pernah beritahukan kalian di video sebelumnya cara buat mic tapi ini udah saya update yang lebih bagus dan lebih praktis ya Oke yang pertama anda perlukan ah mic emic punya headset headset bekas mau headset baru boleh juga dan kualitasnya high quality itu tinggi kalau saya nih pakai murah-murah aja tapi kualitasnya lumayan bagus jadi yang anda saya perlukan yang anda harus lakukan waduh saya coba mengambil fokus woi jatuh kamera gitu sorry guys sorry sorry oke yang perlu anda lakukan adalah oke ambil fokus dulu fokus oke pertama ini kita harus kan kabel headset itu ke atas gini kita lipat ke belakang sampai ke belakang ini lalu kita lem lem dan ini seperti ini pastikan ya ininya ke belakang seperti ini sentuh di telinga dan yang lubang dua ini ke arah depan ini ya jangan sekali-sekali seperti ini jadi enggak kedengeran seperti ini oke lalu ah yang anda butuhkan adalah ini busa Hai tangan ada dapat buat sendiri ya jadi caranya kita gunting-gunting busanya jadi membentuk seperti begini ini apa gunanya busa ini Bang itu gunanya untuk menahan noise atau supaya suara yang keluar itu enggak ada suara anginnya seperti ini contohnya ya supaya nggak kedengeran gitu jadi kalau udah pakai ini jadi ketahan noise nya enggak ada noise dan caranya tinggal potong-potong dan buletin disini setelah dibuletin seperti ini kita masukkan ya dan langsung aja kita tes oke guys dan langsung aja kita kita cek colok mic-nya ya lalu yang pertama ini harus Jack ini Jack ini kita colokkan ke kamera dan lihat hasil gambar eh suaranya ya dulu saya colokkan dulu ini oke setelah saya colokkan mic-nya disini ya oke di sini saya colokin di HP atau bisa juga di kamera dan headset ini apa gunanya jangan dipotong itu gunanya untuk taruh di telinga dan anda bisa juga menambahkan kawat disini supaya bisa dibengkok-bengkokkan gini tapi saya enggak sih seperti ini ya pastikan yang kabel di belakang yang enggak berkabel di mulut kita pakai ya kita pakai kita yang satu lagi kita putar ke belakang jadi deh bisa jadi kayak lebih keren lagi ya ya Kak lebih keren bisa tuh youtuber gaming-gaming juga yang awalnya dari tadi saya pakai itu yang seperti ini kalau pas kalau kita memasukkan dari baju dan keluarkan dari sini oke deh dan sudah selesai ya ini adalah videonya guys jangan lupa like komen di bawah dan subscribe disini juga sampai adalah lonceng gitu tinggal berikan aja supaya kalian tidak ketinggalan video selamat menikmati